Pemain muda Indonesia, Bagus Kavi jadi bagian Young FC Utrecht mencetak sejarah dengan kemenangan 1-0 atas pemucak klasemen sementara RTA Divisi Young AZ Alkmaar. Young FC Utrecht mencatatkan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas AZ Alkmaar dalam pekan kelima RTA Divisi 2021-2022. Di Afas Training Kompleks pada Jumat 10 September 2021 malam atau Sabtu di Nihari Waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang lawan FC Utrecht mengabali laga dengan start yang kuat. Nick Venema memimpin lini serang pasukan dari JK Lezik sedangkan pemain muda Indonesia, Bagus Kavi ada di bangku cadangan. Meski dominan di babak pertama, The Dom Stede Lengen tak bisa mencetak gol berkat solidnya pertahanan Young AZ. Seperti contoh pada peluang Ryan L. Azrak masih bisa diamankan dengan baik oleh keeper Young AZ Sam Westerfeld. Dikutip bolasport.com dari laman resmi FC Utrecht, Young AZ sebenarnya mampu mencetak gol lewat Ernest Poku. Namun gol dinyatakan dianulir setelah wasit, Sam Drogh berkonsultasi dengan salah satu asistennya. Sepakan pojok sebelum terjadinya gol diambil terlalu dini. Lega hampir memasuki satu jam, Young FC Utrecht memecah kebuntuan. Tepatnya pada menit ke-58, Kapten sekaligus menyerang Young FC Utrecht, Nick Venema berhasil menanduk bola masuk. Venema memanfaatkan umpan Zeventio van der Kuss dari sisi kiri pertahanan Young AZ. Skor 1-0 untuk keunggulan Young FC Utrecht. Di sisa waktu, Young AZ menggempur habis-habisan Young FC Utrecht. Namun skor tidak berubah untuk kemenangan pasukan dari J. Kalisik. Kemenangan ini adalah kemenangan bersejarah karena Young FC Utrecht mencatatkan star terbaik sepanjang keikut sertaan di RT Divisi. Young FC Utrecht sudah mencatatkan 2 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan. Mereka saat ini menempati peringkat ke-9 dengan koleksi 8 poin. Sementara itu, Bagus Kavi hanya duduk di bangku cadangan sepanjang laga. Kali ini dari J. Kalisik belum memberinya kesempatan untuk tampil di Liga. Pada laga sebelumnya, Bagus Kavi melakoni debut di Liga saat Young FC Utrecht mengalahkan Telstar 3-0. Pemain 19 tahun itu bermain sebagai pengganti selama kurang lebih 5 menit. Terima kasih telah menonton!